selamat menikmati di kampung ninggalin sholat jamaah itu maksiat badan dosa dan mentakhirkan fardu dari waktunya dengan tanpa uzur artinya apa? sampai keluar waktu, itu namanya maksiat badan Alhamdulillah kita sholat semua insyaallah pak kalau kita rajin ngaji kayak begini terus, saya yakin insyaallah semuanya sholat timah waktu dan memburu ya memanah binatang buruan memanah atau melontar binatang buruan dengan yang berat, yang bisa mempercepat keluar nyeru melontar, melempar, nyambit dengan sesuatu yang berat yang bisa mengeluarkan, yang bisa mematikan itu termasuk maksiat badan jangan begitu dan menjadikan hewan sebagai ya sasaran menjadikan hewan sebagai sasaran latihan jadi buat main-main berarti ya buat main-main kalau buat main-main gak boleh mancing maniang kagak dimakan ditaruh lagi main-main kira-kira kalau mulut kita kena pancing sakit gak sakit kalau mancing ambil bawa pulang kalau ngedoyan bagi orang pernah ada orang nangkep ikan ikan lele di rumahnya pakai pancingan nangkep ikan ikan lele pakai pancingan pengen seru-seruan aja sama anaknya ketika dia mancing baru dapet satu langsung hatinya sedih kesianan padahal itu ikan membuat dimakan kesianan dimancing ketika dipancing dapet tapi dia ngetega ngeliat ikan ngedega ngedega ada orang begitu masya Allah padahal gak apa-apa itu kan membuat dimakan dimakan jadi jangan kita menyiksa jangan kita menyiksa dan tidak berdiam perempuan yang sedang idah dilmaskani bagi tempat tinggal tanpa uzun jadi ada seorang wanita seorang ibu suaminya meninggal dunia maka dia wajib idah 4 bulan 10 hari gak boleh dia kemana-mana di rumah aja eh dia kagak di rumah aja dia jalan-jalan baru ya baru dapet 2 minggu udah jalan aja ini gak boleh harum harus tinggal di rumah sampai 4 bulan 10 hari kejuali dia gak ada yang cariin makan ya kalau dia gak keluar nanti anaknya gak bisa makan nah itu gak apa-apa ya gitu dan tidak ehdad atas suami atas kematian suami maksudnya gitu dia gak ehdad atas kematian suaminya ehdad tuh ya ya ehdad itu apa tarkuzinati limautizauji tarkuzinati meninggalkan berhias limautizauji karena meninggalnya seorang suami tarkuzinati limautizauji limautizauji meninggalkan berhias karena meninggal suaminya ini dia berhias itu maksiat pada bersolek ya bajunya baju yang merah bajunya yang kuning marong marong merah delima yang marong marong ya kuning marong padahal dia lagi ya dalam posisi iddah dia wajib iddah gak boleh dia berpakaian begitu gak boleh dia bersolek gak boleh dia berdandan lalu dia berandan namanya maksiat badan ini kita bilangin keluarga kita kalau ada yang begini ya pakai baju kayak begitu gak boleh kok bisa begitu iya beda coba ada orang nenek pakai baju kuning yang marong kayak anak muda agama kita sampai begini mengaturnya watanji sul masjidi dan menajiskan masjid menajiskan masjid sekalipun dengan yang suci itu maksiat badan ini banyak yang sekarang dan menggampang memudah mudahkan setelah mampu ilah ayamutah sampai dia meninggal dunia ini zaman sekarang saya lihat banyak orang kayak begini karena apa tertipu dengan lama waktunya tertipu dengan lama waktunya lalu dia dibay-bayin sama wanitia haji dan umroh tahauh maksudnya tidak segera tidak istikjal jadi maksiat menggampang menggampangkan dengan haji maksiat setelah istihtoa setelah mampu setelah mampu jadi dia sudah mampu tapi dia tidak mahu kenapa lianna karena waktu haji itu adalah al-umruh jadi apa maksudnya sepanjang umurnya masih ada duitnya ada wajib tidak wajib walaupun sudah tua walaupun sudah tua umurnya berapa 70 tahun duitnya banyak umurnya ada pergi jangan pergi haji jangan haji atau dia di tempat tidur di tempat tidur tidak bisa jalan wajib wajib nanti bagaimana pergi hajinya orang suruh pergi orang suruh pergi masya Allah ini kewajiban kenapa karena apabila mati seseorang setelah mampu maka nyata itu maksiat sampai kapan maksiatnya sampai akhir umur mungkin dari umur mungkin saat kapan umur mungkin dia umur dapat duit umur 70 tahun dapat duit banyak 70 tahun umur maksiatnya dapat duit banyak umur 7 tahun habis jual tanah dapat miliaran tapi dia tidak pergi haji dia pergi umrah doang padahal duitnya banyak kalau dia atur atur bisa tapi dia tidak pergi dia maksiat sampai kapan umurnya nanti umpam umurnya sampai 80 tahun itu dia maksiat sampai 80 tahun berarti 10 tahun na'udzubillah semua na'udzubillah minzali jadi bukan jangan pikir sekarang saya sudah tua takutnya takut berumati eh tidak ada aturan itu tidak ada karena waktunya adalah umur daftar saja kira-kira orang bisa tidak umurnya 100 tahun bisa nanti kan bisa dibadalkan tadi yang seperti saya katakan tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa lagi kemarin sekarang sudah bisa lagi ha ya iya ajik makin mahal iya mudah-mudahan kita punya uang amin yang kita mau protes kagak bisa kita doain aja mudah-mudahan semua selamat berkah iya kenapa karena orang sungguh kadang sungguh iya mentakhirkannya dan mengeluarkannya dari waktunya ini jangan sampai masya Allah ini saya dapetin orang seperti ini banyak ya Allah kesian sekali jangan sampai kita kayak begini kalau tidak punya duit daftar daftar wal istilah natu liman layarju wafa'an lidainihi anji'atin zairatin walam yak'lam da'inuh bizalika maksiat badan apalagi berhutang bagi orang yang liman bagi orang yang layarju dia tidak mengharapkan wafa'an akan melunasi lidainihi lidainihi bagi utangnya minji'atin zairatin dari arah yang jelas jadi ini orang ngutang umpama dia ngutang saya mau minjem duit berapa duit 20 juta tapi dia tidak bisa bayar 20 juta berani-berani minjem tidak 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 ada tandanan untuk bayar tidak 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 wafa'an lidainihi layarju wafa'an lidainihi minji'atin sahiratin dari arah yang jelas tidak 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 dan orang yang memberikan hutang tidak 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 orang yang ngutang seperti ini maksiat dan tidak menantikan orang yang susah, orang ngutang sama kita lalu dia minta ditangguhkan sebulan lagi, lalu kita tidak tangguhin, padahal dia lagi susah kita dosa dan memberikan harta pada maksiat orang ingin berbuat maksiat kita ikut-ikutan patungan kita ikut patungan mau acara apa acara besar-besaran, buka-buka aurat kita ikut nyumpang itu dosa dan meremehkan dengan musab dan dengan setiap ilmu syariat menganggap enteng atau menghinakan dengan musab dan setiap ilmu syariat diremehkan maksiat dan memberikan kuasa kepada anak kecil yang belum tamis daripadanya daripada musab anak kecil belum tamis kita kasih Al-Quran itu haram kenapa haram? takut nanti di robek robek otagiru manaril ardi dan merubah patok bumi manaril alamat patok merubah patok tanah ini dulu patoknya disini dipindahin biar bikin lebar tanahnya kalau sekarang kayaknya gagal gak habis tembok semua kalau dulu kelebaran tanahnya jadi saruh sampai situ deh Allah wa'alaam insyaAllah selamat menikmati